Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Silahkan Langsung disebutkan nama dan alamat Nama saya Manganda dari Jawa Barat Kota Ciamis Yang saya mau tanyakan Masalah Tahdir Apa? Takdir Tahdir Tahlil Oke itu Saya ahli Tahlilat Setiap Dipanggil sama Warga Tahlilan kehadir terus Waktu itu pulang Di rumah Masa Tahlil Itu sekatuan sama anak saya Bapak lagi apa Lagi Masa surat Tahlil Hadiah sama Ibu kamu Apa ada? Surat Tahlil apa ada? Ya surat Yassin itu Yassin Tahlil Kok itu kamu Masa Tahlil Katanya gak ada tuntunanannya Tuntunannya bagaimana? Kan itu Kan itu Itu isi Al-Quran itu Isi surat Yassin itu Al-Quran Nama-nama Nama-nama Menyujungan Asma Allah Iya Kata anak saya Itu kan gak ada tuntunannya Pergi saya ke Semarang Terus ke Semarang Mendengar Ustaz Kok sama Anak saya Kok iya nih Itu Jadi itu pulang lagi Ke kampung Kak Yassin Tahlil Kemana Dijual sama Korang-korang bekas Sama Buku-buku bekas Loh Kok dijual Itu kan nanti Diamalkan lagi Sama bapak Sama bapak Enggak Sekarang gak diamalkan lagi Takut Takutnya Diamalkan sama Bapak Jadi akhirnya dibuang Sama anak saya Ya akhirnya Untuknya yang ditanyakan Apakah Dosa Apa Enggak Yassin itu Dijual sama Sama buku-buku bekas Sama korang-korang bekas Itu Itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Jadi Surat Yassin Dijual Dengan Korang-korang bekas Ya Itu gak boleh Itu Surat Yassin itu Kena Ayat-ayat Al-Quran Surat Al-Quran Nah Anakmu Menjual itu Khawatir Gak Diamalkan Bapak Karena Bapak Surat Al-Quran Surat Al-Kafirun Surat Anamal Surat Al-Fakoro Semua surat-surat Yang ada di dalam Al-Quran itu Boleh dibaca Semua Boleh Tahlil Tahlil Itu yang disebut Tahlil Jadi Boleh Membaca Tahlil Membaca Yassin itu Sangat Boleh Dan Dianjurkan Boleh Dan Dianjurkan Itu ya Hanya Gitu loh Masih ada Ya Kalau gitu Bapak Kalau Bapak Mati Kalau gitu Gak Dih Tahlil Sama Anak saya Ya Allah Bapak Kalau Bapak Itu Gak didoakan Gitu Sama anak saya Kalau Bapak Masih Masih Mengerjakan Salat Itu Didoakan Masih Sejak hidup Apalagi Udah mati Didoakan Terus Gitu Katanya Bagus Anakmu Sekolah apa Sekolah SMA Gak perlu Pernah kemana-mana Kok udah Tahu Dahlilan itu Bina gitu Sekolah di SMA Mana SMA Ahmadiyah Ahmadiyah Iya Ahmadiyah Atau Muhammadiyah Iya Ahmadiyah Jadi SMA Ahmadiyah Itu Nek Muhammadiyah Betul Muhammadiyah Iya Ya Mungkin dia Dapat pelajaran Dari sekolahnya Ya Karena Muhammadiyah Itu Juga Kembali Pada Quran Dan Sunnah Pendiri Muhammadiyah Yaji Muhammad Dahlan Itu Mengdirikan Perkumpulan Muhammadiyah Itu Mengajak Kembali Umat Tisham Itu Kepada Quran Dan Sunnah Itu Jadi Betul Itu Yasin Tahlil Itu Boleh Dibaca Dianjurkan Membaca Yasin Dibajakan Tahlil Itu Ngayat Quran Kok Tahlil Itu Malah Bikir Yang Paling Abdul Hanya Tadi Pertanyaan Bapaknya Tadi Kepada So Kalau Mati Enggak Ditahlilkan Lah Itu Yang Kelirunya Di Sana Tahlil Yang Bersangkutan Dengan Orang Mati Itu Kalau Orang Itu Mau Mati Bukan Sudah Mati Nabi Kita Mengajurkan Lakinu Mautakum Bila Ilaha Illallah Talkinkan Orang Yang Akan Mati Di Antara Kamu Dengan Membaca La Ilaha Illallah Jadi Kalau Sudah Sakaratul Maut Akan Mati Itu Dituntun Tempelkan Di Telinganya Suruh Baca La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Begitu Karena Ada harapan Nabi Kita Mengatakan Mangkana Akhiru Kalamihi La Ilaha Illallah Dah Halal Jannah Siapa Yang Akhir Ucapannya La Ilaha Illallah Terus Mati Masuk Surga Maka Itu Dibacakan Ketika Orang Itu Akan Mati Kalau Sudah Mati Malah Tentunannya Walaupun Banyak Yang Melakukan Maka Ini Karena Kamu Tanyakan Terangkan Mungkin Saya yang Belum Tentunannya Hanya Sampai Sekarang Dulu Saya juga Sering Melakukan Begitu Kalau Diundang Orang Saya Lakukan Tapi Ternyata Saya Kaji Betul Saya Belum Menemukan Dalam Quran Maupun Sunnah Belum Saya Tinggal Kalau Ada Orang Sekaratul Maut Kalau Saya Sempat Nunggu Tak Tuntuni La Ilaha Illallah Kalau Orang Sudah Mati Biar Apa Kalau Baru Akan Mati Tadi Kan Dia Masih Baru Akan Jadi Mungkin Masih Bisa Nyaut Bisa Ngomong Kalau Dia Nanti Ucapnya Terus Mati Masuk Surga Jadi Ada Harapan Masuk Surga Tapi Kalau Sudah Mati Dibatakan La Ilaha Allah Ya Enggak Enggak Sampai Enggak Ada Apa Apanya Kalau Dimohonkan Ampun Itu Ada Tuntunannya Maka Anakmu Tadi Jawabnya Kalau Mati Saya Mohonkan Ampun Pak Masih Hidup Saya Doakan Apalagi Sudah Mati Ya Didoakan Mohonkan Ampun Pada Allah Bukan Dikirim Doa Didoakan Doa Kok Dikirim Itu Kita Mohon Pada Allah Supaya Ayahnya Yang Sudah Mati Itu Diampuni Dosanya Oleh Allah Ibunya Sudah Mati Diampuni Dosanya Oleh Allah Dimohonkan Ampun Allah Makhfir Lil Muminina Wal Muminat Wal Muslimina Wal Muslimat Al Ahya Imin Hum Wal Amwat Itu Doa Orang Yang Hidup Maupun Yang Mati Yang Mumin Maupun Yang Muslim Hakim Maupun Perempuan Supaya Diampuni Oleh Allah Khusus Untuk Orang Tua Itu Doa Doa Orang Tua Supaya Dikasih Sayang Oleh Allah Diampuni Oleh Allah Mohon Supaya Dikasih Sayang Allah Seperti Ketika Kedua Orang Tuaku Mengasuh Saya Ketika Saya Masih Kecil Itu Maka Kalau Baca La Ilaha Ilallah La Ilaha Terus Untuk Orang Mati Itu Saya Belum Tahu Tuntunannya Apalagi Baca La Ilaha Di Paske Hari Ketujuh Di Paske Hari Empat Puluh Di Paske Hari Seribu Itu Yang Mengerjakan Begitu Banyak Yang Tidak Mengerjakan Juga Banyak Kalau Sudah Begitu Saling Menghormati Yang Suka Membaca Tahlil Dikirimkan Kepada Orang Yang Sudah Mati Silahkan Yang Tidak Suka Tidak Usah Dipaksa Untuk Ikut Karena Tidak Meyakini Hal Itu Ada Kebenarannya Ada Pun Yang Meyakini Suatu Kebenaran Jangan Disuruh Berhenti Kita Saling Hormat Menghormati Suka Tahlil Untuk Orang Mati Tahlil Yang Tidak Suka Ya Sudah Gitu Maka Tidak Ada Perselisihan Yang Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Baik Maka Tahlil Untuk Orang Mati Itu Kalau Tahlil Yang Untuk Orang Mati Itu Yang Kita Gajaran Untuk Orang Mati Dan Sebagainya Tadi Allah Sendiri Mengatakan Manamila Suhanihan Fali Nafsih Siapa Berbuat Baik Itu Dirimu Sendiri Kalau Kamu Baca Tadi Ada Gancaranya Itu Untuk Kamu Ya Bukan Untuk Orang Lain Itu Itu Jadi Itu Anak Tadi Juga Keliru Karena Bapak Kur'an Saka Mulai Sini Seng Di Wata Mung Yasin Terus Yasin Dibentuk Apa Itu Buku Kecil Nanti Dikantongi Dibawa Anak Geregeten Kudak Diamal Tak Kudak Kudak Juga Salah Keliru Itu Tidak Boleh Ngayat Kur'an Kudak Kudak Jadi Guntel Terasi Buntel Lombok Adapun Supaya Tidak Diamalkan Diberitahu Saja Pak Surat Yasin Bapak Diwocok Yasin Terus Liannya Rung Apal Diwocok Baca Kor'an Ada Seratus Empat Belas Surat Disenangi Surat Yasin Tak Lian Orang Itu Ya Mudah Mudahan Bapak Dan Anak Tidak Terjadi Pertengkaran Hanya Karena Surat Yasin Jangan Dikilok Keliru Ya Keliru Jangan Di Ulang Lagi Bapak Selama Ini Dilakukan Ternyata Ya Memang Saya Belum Pernah Menemukan Tuntunannya Ya Ini Orang Ngerti Tuntunannya Walataku Malai Salak Abihi Namun Allah Mengatakan Nanti Bisa Dibaca Dalam Surat Bani Israel Nanti 36 Jangan Kamu Melakukan Suatu Perbuatan Ibadah Yang Kamu Belum Tahu Ilmunya Boleh Ikut Ikutan Saja Karena Inas Sam'a Wal Pasoro Wal Fu Adha Kulu Ula Ika Kana Dimintai Pertanggungan Jawab Atas Perbuatan Yang Dilakukan Itu